shalom selamat pagi sate pagi hari ini bertemakan memaknai penderitaannya firman Tuhan terambil dari matius pasal 15 ayat 20b sampai dengan 21 pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene ayah Alexander dan Rufus yang baru datang dari luar kota dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus penderitaan Tuhan Yesus menjelang dan pada saat disalib setidaknya kita baca atau dengar setahun sekali yaitu pada saat ibadah yang dikenal dengan istilah Jumat Agung hanya membaca teks tentang penderitaan Tuhan Yesus tentu tidak banyak membantu kita untuk memahami penderitaannya namun pada bacaan akitab hari ini kita akan melihat lebih dekat lagi dan memaknai penderitaan Tuhan Yesus menjelang kematiannya tersebut sesudah melalui beberapa kali pengadilan Tuhan Yesus akhirnya dibawa keluar untuk disalibkan pengadilan yang dilalui Tuhan Yesus bukan tanpa pengenayaan fisik Tuhan Yesus ditampar diludahi dan ditinju dan dipukul disesah dan dipakaikan makota duri sambil dipukul kepalanya pengenayaan-pengenayaan ini membuat tubuh Tuhan Yesus terbuka parah dan tak berdaya dalam kondisi seperti ini Tuhan Yesus tetap dibebankan untuk memikul kayu salib yang besar dan berat layaknya penjahat-penjahat yang lain namun karena kondisi tubuh yang benar-benar tidak berdaya akhirnya para serdadu memaksa seorang bernama Simon dari Kirine untuk membantu Tuhan Yesus membawakan kayu salib para serdadu biasanya berlaku sangat kecam dan tanpa ampun terhadap orang-orang yang akan disalibkan selain itu mereka biasanya diberitakan untuk melaksanakan eksekusi dengan segera mungkin sesuai perintah namun keputusan para serdadu dengan memaksa Simon dari Kirine untuk membantu membawakan kayu salib Tuhan Yesus menyeratkan akan ketidakberdayaan dan penderitaan Tuhan Yesus yang luar biasa untuk apa Tuhan Yesus mengalami penderitaan semikian berat tersebut Nabi Yesus berkata tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita dia diremukan oleh karena kejahatan kita ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh Yesus pasal 53 ayat 5 Tuhan Yesus menderita bukan karena dirinya melainkan karena dosa-dosa dan kesalahan kita ia menderita agar kita tidak menderita tidak hanya agar kita tidak menderita namun ia mau agar kita dapat diselamatkan penderitaan hebat Tuhan Yesus menggantikan penderitaan yang seharusnya kita alami karena dosa-dosa kita tapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya padahal kita mengira dia kena tulah dipukul dan ditindas Allah Yesaya pasal 53 ayat 4 jika setiap tahun kita memperingati penderitaan dan kematian Tuhan Yesus apa yang kita lakukan setelah peringatan itu tidak terlambat untuk kita meneladani Tuhan Yesus yaitu berkorban sesuai dengan kemampuan kita dalam melakukan pekerjaan Tuhan berkorban waktu tenaga pikiran bahkan uang kita amin mari kita berdoa Bapak Surgawi sungguh aku bersyukur atas pengorbananmu maapukan aku untuk meneladanimu dalam berkorban demi kerajaanmu di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa amin kura sakkan kasihmu Tuhan kura sakkan kuasamu 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 Tuhan Mujizat terjadi di tempat ini Curangkanlah kuasamu Tuhan Mujizat terjadi sekarang ini Ku rasakan kasihmu Tuhan Ku rasakan kuasamu Tuhan Ku rasakan kasih kuasa roh kudus Ku rasakan kehadiranmu Curangkanlah kuasamu Tuhan Mujizat terjadi di tempat ini Curangkanlah kuasamu Tuhan Mujizat terjadi sekarang ini Curangkanlah kuasamu Tuhan Mujizat terjadi di tempat ini Curangkanlah kuasamu Tuhan Mujizat terjadi sekarang ini Mujizat terjadi sekarang ini Mujizat terjadi sekarang ini Mujizat terjadi